Bab 385, Peningkatan Kekuatan Yang Luar Biasa Setelah akhirnya mengkonsolidasikan alam kultifasi pada tahap awal dari alam inti bumi, Elton Su merasa lega, siap untuk melanjutkan kultifasinya dan menerobos kultifasi fisiknya. Dengan terampil memobilisasi kekuatan pemusnah dari pemusnahan kekuatan ilahi, Elton Su secara langsung mendistribusikan kekuatan ilahi di sekitar dirinya pada satu waktu, membiarkan dirinya menjadi kurus seperti tulang. Setelah itu, jurus Minesturn Supreme berjalan dengan liar, benar-benar membenamkan dirinya dalam kristal spiritual, tubuh Elton Su yang seperti tulang dengan cepat menjadi penuh, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih energetik, bukan hanya daging dan darah. Untuk mendapatkan kembali seluruh tubuhnya, seluruh tubuh Elton Su telah mengeluarkan lapisan kulit mati. Saat tubuh Elton Su menjadi semakin penuh, lapisan kulit mati ini akhirnya retak, seperti bumi retak karena cuaca kering. Ada sebuah celah besar terbuka. Ketika tubuh kembali ke keadaan semula, kekuatan penghancur Elton Su berenang lagi di seluruh tubuhnya, dan tubuhnya menciut lagi. Namun, dibandingkan dengan yang terakhir kali, kali ini tidak seserius itu, dan hanya tulang yang tersisa. Kali ini, karena beberapa sel sudah memiliki resistensi, mereka tidak dihancurkan oleh kekuatan penghancur Elton Su, dan mereka masih menyerap energi untuk mempercepat metabolisme Elton Su. Dan ketika jurus Nines Turn Supreme berjalan lagi, hanya sebagian dari Elton Su yang berganti kulit, dan di beberapa tempat tidak ada apa-apa selain lapisan hitam. Melihat ini, Elton Su juga tahu bahwa itu hampir sama, bahkan jika dia menggunakan kekuatan penghancur untuk melunakan tubuhnya lagi, itu tidak akan berpengaruh. Setelah merasakan kekuatannya sendiri, Elton Su memperkirakan bahwa jika dia bertarung melawan Tuan Muda Cold Mount pada saat ini, dia tidak perlu menggunakan gerakan yang lebih kuat, hanya satu pukulan biasa sudah cukup. Selama pukulan biasa, Elton Su percaya diri, dia bisa bertarung begitu keras sehingga Tuan Muda Cold Mount tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Dengan kekuatan semacam ini, Elton Su memperkirakan bahwa jika dia tidak memiliki kekuatan penghancur untuk memurnikan tubuhnya, bahkan jika dia berkultivasi ke peringkat kedelapan dari jurus Nines Turn Supreme, dia tidak akan jauh lebih kuat dari dirinya sekarang. Kekuatan penghancur sangat membantu penyempurnaan tubuh Elton Su. Selain itu, kekuatan penghancur juga mempengaruhi tubuh Elton Su, membuat tubuhnya penuh dengan kekuatan penghancur. Elton Su merasa bahwa perasaan dan penggunaan kekuatan penghancurnya lebih mudah dan nyaman. Elton Su berpikir bahwa mungkin suatu hari nanti, tubuhnya tidak hanya akan menjadi holy body tertinggi, tetapi juga menjadi destroyer body tertinggi. Ditemani oleh jurus Nines Turn Supreme dan kekuatan penghancur, Elton Su merasa yakin dengan jalur seni bela diri masa depannya. Meskipun penuh percaya diri, prioritas utamanya adalah menembus peringkat kedelapan dari jurus Nines Turn Supreme. Sekarang dia belum menembus peringkat kedelapan itu, kekuatannya sudah sangat kuat, Elton Su menantikan berapa banyak kekuatannya akan meningkat setelah dia menembus peringkat kedelapan. Potongan kristal spiritual menghilang dengan cepat di bawah operasi jurus Nines Turn Supreme Elton Su. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, menyerap semua energi. Selama pengoperasian jurus Nines Turn Supreme, Elton Su dapat merasakan bahwa setiap sel di tubuhnya dengan rakus menyerap kekuatan spiritual, meningkatkan dan mengumpulkan kekuatan, hanya menunggu saat terakhir untuk meledak. Hanya saja sel-sel tubuh manusia tidak terbatas pada puluhan juta, tetapi juga sampai miliaran. Kekuatan dan pemberontakan dari jurus Nines Turn Supreme adalah bahwa dia hampir dapat mengembangkan lebih dari 80% potensi seluler seorang seniman bela diri. Ini juga alasan mengapa alam pemurnian tubuh yang sama, jurus Nines Turn Supreme dapat melampaui tantangan. Dengan bantuan potensi seluler ini, setelah meledak, itu akan meningkatkan kekuatan tempur 7 atau bahkan 8 kali lipat. Semua ini karena energi yang cukup disimpan sebelumnya. Mengumpulkan energi dan mempersiapkan terobosan terakhir tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat membosankan. Untungnya, Elton Su pada dasarnya telah membentuk kebiasaan ini. Selain itu, untuk menerobos lebih cepat, Elton Su tidak hanya menukar sebagian besar kristal spiritual tingkat rendah dengan kristal spiritual tingkat menengah, tetapi juga mengonsumsi pil obat dari waktu ke waktu. Pil obat lainnya biasa saja, tetapi pil langit yang diberikan oleh kelompok lautan awan tidak biasa. Setiap pil langit cukup untuk menyaring dan menyerap selama 3 atau 2 bulan untuk orang kuat di alam surgawi. Nafsu makan Elton Su jauh lebih besar daripada orang kuat di alam surgawi, tetapi butuh 3 hari untuk menyerap kekuatan 1 pil. Setelah meminum pil langit, Elton Su langsung merasakan bahwa energi yang diserap tubuhnya telah mencapai lebih dari setengahnya. Jika bukan karena pil langit yang membuat daya tahan tubuhnya sangat kuat, yang kedua tidak akan banyak berguna dalam 1 atau 2 bulan. Elton Su benar-benar ingin segera meminum yang kedua. Waktu terobosannya dapat dikurangi setidaknya setengahnya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, pada saat. Tertentu, Elton Su akhirnya merasa bahwa tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendambakan energi, tetapi malah tampak penuh. Melihat ini, Elton Su segera tahu bahwa sudah waktunya, tetapi jurus Nines Turn Supreme tiba-tiba berubah ke rute baru. Di bawah rute baru, Elton Su merasa tubuhnya terpengaruh oleh ini dan menjadi lebih kuat. Pada saat tertentu, Elton Su tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya tampaknya telah menembus batas tertentu, dan kemudian muncul perasaan hampa dan lapar. Dalam jurus Nines Turn Supreme, sejumlah besar energi diperlukan sebagai penghematan sebelum terobosan dapat dilakukan untuk menembus tingkat kultivasi, tetapi setelah terobosan, diperlukan kekuatan yang kuat untuk membantu mengkonsolidasikan tubuh fisik. Jika tidak, tubuh Elton Su akan menjadi seperti lubang tanpa dasar, menyerap kekuatan sepanjang waktu sampai sel-sel di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan lagi. Butuh waktu setengah bulan untuk menggunakan kekuatan tubuh fisik. Ketika rasa lapar dan haus tubuh tidak terlalu kuat, Elton Su tiba-tiba tersenyum. Dia bisa merasakan terobosan tubuh fisik, dan kekuatannya meningkat tajam lagi. Meskipun tubuh fisik sangat kuat sebelum terobosan dan efek terobosan tubuh fisik tidak sebesar yang diharapkan, tetapi juga sangat bagus. Pada saat ini, Elton Su memperkirakan bahwa dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia dapat sepenuhnya bersaing dengan para prajurit di tahap tengah alam surgawi. Jika dia menambahkan kekuatan ilahinya, maka dia dapat sepenuhnya mengalahkan orang kuat di tahap tengah alam surgawi. Meskipun masih ada beberapa orang kuat di alam surgawi, di puncak setiap wilayah, mereka tidak terlalu banyak. Alasan mengapa Elton Su dapat bertemu dengan begitu banyak prajurit alam surgawi adalah karena seluruh wilayah King Hua dan pusat kekuatan alam surgawi di wilayah King Kiao berkumpul bersama. Dalam keadaan normal, tidak mudah untuk melihat orang kuat di alam surgawi. Sebagian besar dari mereka adalah kekuatan tempur teratas dari kekuatan utama, dan mereka menjaga di belakang pasukan sebagai veteran. Pada saat ini, Elton Su memiliki kekuatan untuk mengalahkan orang kuat di tahap tengah alam surgawi, dia hanya merasa bahwa dunia ini sangat besar sehingga dia bisa pergi kemana saja. Jangan khawatir, Elton Su sekarang semakin ingin pergi ke lautan kematian, dan dia tidak peduli untuk mengkonsolidasikan kekuatan fisiknya. Elton Su memilih untuk berangkat, bagaimanapun juga, konsolidasi kekuatan fisiknya sementara maju, sambil menyerap kristal spiritual. Tiga bulan kemudian, Elton Su akhirnya meninggalkan kamar penginapan untuk pertama kalinya, dan seluruh kota perbatasan akhirnya menjadi dingin karena kegilaan yang disebabkan oleh Elton Su, dan tidak banyak orang yang memperhatikannya. Ditambah dengan persembunyian Elton Su yang disengaja, seluruh kota perbatasan tidak menyadari hilangnya dan kepergian Elton Su. Setelah meninggalkan kota perbatasan, Elton Su pergi jauh-jauh, dia sudah mengetahui bahwa di wilayah Qingqiao, koneksi dengan wilayah lain jauh lebih dekat daripada di wilayah Qinghua. Dikatakan bahwa ada susunan teleportasi di wilayah Qingqiao yang dapat langsung mengirimkannya ke perbatasan wilayah Shuro. Wilayah Qingqiao jauh dari wilayah Shuro, dan ada wilayah Biksiao di tengahnya. Jika dia bisa berada di formasi teleportasi, dia bisa mengurangi jaraknya, yang setidaknya membutuhkan waktu satu bulan. Perjalanan sebulan penuh benar-benar cukup lama, jadi tujuan pertama Elton Su adalah langsung formasi teleportasi. Sepanjang jalan, Elton Su harus menghela nafas, tidak peduli wilayah mana yang dia tuju, selalu ada prajurit yang jatuh ke dalam masalah karena berbagai alasan. Namun, untuk ini, Elton Su juga dapat menanggungnya, dan itu masih dalam batas toleransinya. Namun, ada situasi yang tidak diharapkan dirinya sama sekali, dan itu tidak tertahankan. Saat Elton Su berjalan di sepanjang jalan, ada banyak perampok yang menggunakan nama Elton Su untuk merampok. Hampir setiap geng perampok memiliki Elton Su. Sepanjang jalan, Elton Su bertemu dengan banyak geng yang ingin merampoknya, dan ada banyak Elton Su. Elton Su ini berbeda, ada yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, dan kultivasi mereka agak tidak konsisten. Intinya adalah bahwa beberapa orang yang lewat dan pengusaha yang berkeliaran mempercayai ini dan berpikir bahwa Elton Su ada di dalamnya. Banyak orang langsung menyerahkan semua barang mereka begitu mendengar nama Elton Su. Ini membuat Elton Su sangat tidak nyaman dan tidak bisa berkata-kata. Setelah membersihkan beberapa gelombang prajurit, Elton Su bertanya kepada para perampok ini, apakah mereka pernah melihat Elton Su? Pada akhirnya, jawaban yang didapat Elton Su adalah mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka semua sibuk merampok orang yang datang dan pergi, sehingga mereka tidak punya waktu. Dalam kesan mereka, tubuh Elton Su sangat tinggi, dengan wajah dan taring hijau, dan sangat menakutkan. Jika tidak, setiap prajurit akan kagum ketika mereka menyebutkan kata Elton Su. Setelah mendapatkan jawaban ini, Elton Su benar-benar terdiam. Dia bahkan tidak tahu apa situasinya, mereka berpura-pura menjadi dirinya. Yang paling penting adalah bahwa di bawah atmosfer ini, dia takut mereka yang dirampok akan membayangkannya sebagai orang jahat yang mengerikan. Elton Su tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan banyak manfaat dari menjadi terkenal di pertempuran pertama, tetapi itu juga akan memberinya masalah. Sepanjang jalan, Elton Su harus melihat beberapa perampok dan kemudian menghentikannya, dan meminta semua orang untuk tidak merampok atas namanya lagi, kalau tidak, dia tidak akan pernah memaafkannya. Dengan cara ini, memang benar bahwa banyak perampok dilarang menggunakan namanya untuk merampok, tetapi jelas bahwa hal semacam ini, dia khawatir tidak peduli berapa kali dia melarang, dia tidak dapat sepenuhnya melarangnya. Ini hanya untuk membuat pikirannya tenang. Bersambung. Bab 386 melawan alam surgawi. Mendengar bahwa gubernur kota Fengyung telah mengundangnya dan mengadakan pesta untuknya, Elton Su tiba-tiba merasa tersanjung. Tapi saat merasa tersanjung, Elton Su menjadi lebih ragu-ragu karena dia tidak ingin tinggal di sini. Apalagi ada puluhan pasang mata yang menatapnya sekarang, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Jika dia tetap tinggal, dia khawatir dia tidak akan bisa menghadapi puluhan pasang mata ini. Dia khawatir sebagian besar prajurit di kota menonton kesenangannya, bukan. Pada saat itu, menghadapi begitu banyak mata akan menakutkan baginya. Hanya saja Sonic Cheng, sebagai orang kuat di alam surgawi tahap akhir, dan juga gubernur yang telah dengan tulus mengundangnya, bukankah sedikit tidak sopan jika dia menolak. Bagaimana jika Sonic Cheng kesal dan tidak membiarkannya duduk di formasi teleportasi? Pada saat itu, dia hanya takut bahwa dia harus terburu-buru di jalan selama lebih dari sebulan, berjalan melalui wilayah Biksiao ke wilayah Shuro. Dibandingkan dengan menunda satu bulan, Elton Su lebih memilih untuk menunda satu hari. Meskipun sedikit tertekan, Elton Su mengangguk dan berkata, karena gubernur sangat baik hati, maka aku akan merepotkanmu di sini. Bagaimana mungkin, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk dapat membiarkan pendekar muda Su tinggal selama sehari. Jangan khawatir, aku akan memerintahkan seseorang untuk membuka susunan teleportasi besok pagi dan mengirimmu ke wilayah Shura secara gratis. Kata Sonic Cheng dengan wajah penuh kejutan. Faktanya, Sonic Cheng tidak berharap banyak Elton Su akan setuju. Ini karena Elton Su menolak tawaran dari pihak kekuatan utama secara langsung. Untuk menolak seorang gubernur di kotanya, dia merasa bahwa meskipun dia benar-benar ditolak, itu adalah hal yang normal. Tapi dia tidak menyangka Elton Su benar-benar setuju, yang langsung mengejutkannya, dan segera membuat janji. Elton Su mengangguk diam-diam ketika dia mendengar. Kata-kata itu, itu akan menjadi hal yang baik untuk bisa mengendarai teleportasi secara gratis, dan itu bisa dianggap sebagai kenyamanan baginya. Karena sepengetahuan Elton Su, tidak banyak prajurit yang pergi ke wilayah Shura, biasanya hanya tiga atau dua. Dan untuk membuka formasi teleportasi lintas milayah yang begitu luas, konsumsi kristal spiritual benar-benar besar, setidaknya diperlukan 500 ribu kristal spiritual tingkat rendah. Elton Su merasa bahwa tidak ada salahnya untuk menggunakan 500 ribu kristal spiritual untuk satu malam. Tepat setelah Elton Su menerima undangan gubernur dan tinggal di kota Fengyun selama sehari, berita itu menyebar dengan sangat cepat. Seluruh rumah gubernur dikelilingi oleh orang-orang, dan mereka semua ingin melihat wajah asli Elton Su. Dalam keputusasaan, Elton Su hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata di depan perhatian semua orang. Setelah memenuhi harapan semua orang untuk melihatnya, dia kembali ke rumah gubernur. Pada malam hari, pejabat tinggi dari seluruh City Lord Mansion berkumpul, dan beberapa keluarga kuat di kota juga datang secara khusus untuk menghadiri perjamuan penyambutan Elton Su, yang juga merupakan perjamuan latihan. Di antara berbagai pujian, tentu saja ada beberapa orang yang tidak yakin, dan mereka tidak sepenuhnya setuju dengan kekuatan Elton Su. Elton Su, aku telah mendengar tentang seberapa kuat dirimu selama ini, bagaimana kalau kita mencobanya. Seorang orang kuat dari alam inti bumi tahap akhir berkata kepada Elton Su, tampak bersemangat untuk mencoba. Sebagai seorang seniman bela diri, wajar jika seringkali mereka melawan satu sama lain, terutama saat jamuan makan, ada pepatah yang mengatakan bahwa seni bela diri akan menambah kesenangan. Elton Su tahu bahwa sebagai pemeran utama dalam perjamuan ini, dia tidak bisa menghindarinya sama sekali bahkan jika dia ingin bersembunyi. Karena itu, Elton Su mengangguk dan berkata, tidak masalah. Ketika dia datang ke lapangan, Elton Su berkata dengan santai, ayo serang duluan, aku khawatir begitu aku menyerang, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Elton Su mengatakan yang sebenarnya, tetapi pemuda itu berpikir bahwa Elton Su memandang rendah dirinya, dan tiba-tiba berkata dengan marah, aku tidak perlu kamu untuk membiarkanku. Saat berbicara, tinjunya menghantam Elton Su dengan sangat keras dan kejam. Elton Su mengangguk diam-diam, pemuda ini masih memiliki kekuatan, tetapi sayangnya dia tidak berpartisipasi dalam perang kehormatan dua area, jika tidak, dia seharusnya bisa masuk 20 besar. Sayangnya, kekuatan seperti itu masih terlalu lemah untuk Elton Su. Tetapi karena pihak lain mengatakan bahwa dia tidak perlu membiarkannya, Elton Su tidak menghindar dan justru mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebuah telapak tangan secara acak membombardir pemuda itu, meskipun hanya 50% dari kekuatannya yang digunakan, tetapi jika Elton Su meledak dengan seluruh kekuatannya, itu akan sebanding dengan kekuatan prajurit dari alam surgawi tahap tengah, dan 50% dari kekuatannya tidak akan berada dalam jangkauan pemuda itu. Tentu saja pemuda itu dengan mudah tersingkirkan oleh pukulan Elton Su. Elton Su tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali, sangat kontras dengan kekuatan penuh pemuda itu. Meskipun sudah dapat ditebak, semua orang terkejut melihat Elton Su dengan mudah mengalahkan salah satu prajurit top di generasi muda kota Fen Yun di tahap akhir alam inti bumi. Ketika Elton Su bergerak, beberapa talenta muda yang ingin mencoba tiba-tiba tidak berani berdiri dan menantang. Kekuatan Elton Su terlalu kuat, di luar imajinasi mereka, mereka merasa bahwa jika mereka melawan Elton Su, mereka hanya mencari rasa malu. Pada saat ini, seorang prajurit di tahap awal alam surgawi berdiri dan berkata kepada Elton Su, pendekar muda Su, namaku Larry King, aku mendengar bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menantang orang kuat dari alam surgawi, dan aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Aku memiliki basis kultivasi di tahap awal alam surgawi, apakah pendekar muda Su bersedia menerima tantanganku? Tidak masalah, ayo kita lakukan. Elton Su mendengar kata-kata itu, tetapi wajahnya masih datar, tanpa keseriusan sedikitpun. Elton Su tahu bahwa dengan kekuatan fisiknya saja, dia bisa melawan prajurit tahap tengah dari alam surgawi. Jika dia berusaha lebih keras lagi, mungkin dia bisa mengalahkan orang kuat di tahap tengah alam surgawi. Pada saat ini, hanya seorang prajurit di tahap awal alam surgawi yang menantangnya, tetapi jika dia kalah, Elton Su akan merasa sangat malu. Kalau begitu, selamat datang. Larry King mendengar ini, tapi dia tidak menolak. Dari tembakan acak Elton Su barusan, dia bisa melihat bahwa Elton Su pasti lebih kuat dari yang dia bayangkan. Orang kuat di tingkat manusia dewa berbeda. Pikiran Larry King bergerak, dan dia dapat berteleportasi langsung dalam keadaan kesatuan manusia dan langit. Dia muncul di depan Elton Su, dan membombardir Elton Su, kekuatan spiritualnya telah dimobilisasi, dan dengan serangan biasa, kekuatannya sangat kuat. Melihat ini, ekspresi Elton Su tiba-tiba menjadi serius, meskipun kekuatannya sebanding dengan orang kuat alam surgawi, ini adalah pertama kalinya dia melawan orang kuat alam surgawi. Elton Su tidak begitu akrab dengan metode pertempuran dari orang kuat alam surgawi. Bagi Elton Su saat ini, ini adalah kesempatan yang sangat cocok untuk membiasakan diri dengan metode pertempuran mereka. Segera, Elton Su merasakan perbedaan antara orang kuat alam surgawi dan orang kuat alam inti bumi saat bertarung. Ketika seseorang mencapai alam inti bumi, dia sudah dapat menggunakan keadaan kesatuan manusia dan langit untuk berteleportasi. Oleh karena itu, ketika dua pusat kekuatan alam surgawi bertarung, dia mungkin melihat mereka bertarung di udara pada saat ini, tetapi pada saat berikutnya, mungkin mereka berdua telah berubah dari bertarung di udara menjadi bertarung di darat. Ketika tinju Lirikin datang, Elton Su bereaksi dengan cepat, dan tinjunya dengan cepat menyambutnya, bertarung melawan Lirikin. Meskipun Lirikin adalah seorang prajurit di tahap awal alam surgawi, jika dia ingin bersaing dengan Elton Su, yang berada di tahap awal peringkat ke-8 jurus minesturn supreme, dia secara alami tidak akan mampu bersaing dengannya. Lirikin terpesona oleh pukulan Elton Su, dan dia melarikan diri di udara untuk melepaskan kekuatannya, tetapi dia tidak banyak terluka. Selain itu, ketika dia tidak terluka, dia dengan cepat membombardir Elton Su lagi, dan dengan teleportasi, dia datang ke Elton Su dalam sekejap. Elton Su mengangkat tinjunya untuk menyambutnya, dan kemudian wajahnya berubah karena Lirikin telah menghilang lagi. Kemampuan penginderaan tubuh yang kuat membantu Elton Su. Merasakan gerakan di kiri atas, Elton Su bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya. Dia meninjul Lirikin lagi. Meskipun Lirikin terserang lagi, Elton Su mengerutkan kening, kesulitan dalam melawan orang kuat alam surgawi berada di luar imajinasinya. Meskipun jika dia bertarung dengan sekuat mungkin, bahkan di antara orang kuat di tahap tengah alam surgawi, beberapa dari mereka dapat mengalahkannya. Tetapi karena orang kuat dari alam surgawi ini bergerak secara instan, keterampilan ini membuat mereka menjadi sulit untuk dihadapi beberapa kali. Meskipun Lirikin tidak bisa membantunya sama sekali dalam keadaan seperti itu, tidak ada orang yang bisa membantunya, dan selalu dia yang menderita dengan cara ini, karena dia harus mengambil tindakan pencegahan setiap saat. Haha, pendekar mudasu, keunggulan orang kuat alam surgawi dibandingkan dengan orang kuat alam inti bumi terlalu jelas, dan terima kasih kepadamu, jika itu prajurit alam inti bumi lainnya akan dengan mudah dikalahkan olehku, kan? Elton Su mengernyit, Lirikin menertawakan Elton Su lagi dalam sekejap. Elton Su masih dengan mudah memblokir serangan Lirikin, tapi dia masih memikirkan tindakan balasan. Saat ini, dia hanya melawan orang kuat dari alam surgawi, tetapi Elton Su percaya bahwa lawan yang akan dia hadapi di kemudian hari adalah prajurit dari alam surgawi. Pada saat itu, jika dia seperti sekarang, meskipun orang kuat di tahap tengah alam surgawi tidak akan dapat mengalahkannya, dia tidak dapat membuat para prajurit alam surgawi merasa terancam. Dalam keadaan seperti itu, Elton Su merasa bahwa dia telah terlalu banyak menderita. Apalagi jika dia menghadapi lawan yang sulit, dia khawatir dia akan lebih menderita lagi, lagi pula dia tidak bisa menyerang. Dan serangan lawan bisa datang kapan saja. Bahkan pada saat tertentu tiba-tiba sebuah teleportasi dan orang itu datang kepadanya. Elton Su merasa bahwa jika dia tidak dapat mengubah situasi saat ini, maka tidak peduli seberapa kuat dia, itu tidak akan berguna sama sekali. Setelah perenungan yang cermat, Elton Su akhirnya masih merasa bahwa yang paling mengganggunya adalah keterampilan unik dari orang kuat alam surgawi, yaitu teleportasi. Orang kuat alam surgawi tanpa teleportasi masih merupakan orang kuat alam surgawi yang tidak dapat dikalahkan oleh para prajurit alam inti bumi biasa. Tetapi dalam pandangan Elton Su, jika tidak ada teleportasi, orang kuat pada tahap awal dan tengah di alam surgawi akan dengan mudah dikalahkan olehnya. Namun, begitu orang kuat alam surgawi melakukan teleportasi, Elton Su menemukan bahwa bahkan jika dia menyerang, bagaimana jika sebuah teleportasi muncul di tempat lain. Bahkan jika dia ingin mengenai lawan, akan sulit untuk melakukan itu. Bahkan jika kecepatan serangan Elton Su cukup cepat, dia hanya bisa menyerang Larry Keane di depannya, dan hampir tidak mungkin untuk menimbulkan luka serius. Bersambung